Kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, namun sayangnya untuk mengatasi hal ini sejumlah orang nekat mencuri hingga viral di media sosial karena ketahuan. Inilah video viral yang diunggah Eris Riswandi di akun Facebooknya. Seorang wanita ditangkap pihak keamanan sebuah pusat perbelanjaan karena kedapatan mencuri kue lebaran. Tak tanggung-tanggung, dari balik pakaiannya ia mengeluarkan delapan toples kue lebaran dan sejumlah batang coklat berbagai merek. Namun belum diketahui di mana lokasi kejadian ini. Sementara itu akun Yuni Rusmini juga memperlihatkan kejadian yang hampir sama. Seorang ibu dengan membawa anak balitanya tertangkap basah saat mengutil di sebuah minimarket. Menariknya, barang yang dicuri hingga satu kantung plastik sampah besar. Pegawai minimarket ini pun langsung memongkar isi kantung dan juga tas sang anak yang juga jadi tempat menyimpan hasil curian. Di saat umat muslim berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, seorang pria justru nekat mengambil uang dari sebuah kotak amal masjid. Hal ini ia lakukan di saat masjid sedang sepi. Bukan hanya satu kotak amal, tetapi dua sekaligus. Video yang dibagikan Eris Riswandi ini sudah ditonton hingga 1 juta kali. Ya, aksi kejahatan tak mengenal waktu dan tempat. Data kepolisian Republik Indonesia mencatat, angka kejahatan di bulan Ramadan seperti pencurian kerap naik dari tahun ke tahun.